Kepolisian Resort Tapin adakan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Kamtipmas untuk kalangan pelajar di SMA Negeri Saturantau. Penyuluhan ini dikemas dalam upacara Senin pagi yang berlangsung di halaman sekolah setempat. AKBP Zulkifri Ismail yang secara langsung menjadi pembina upacara menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas yang meliputi keamanan berlalu lintas, penyalahgunaan narkotika, serta terkait intoleransi antarumat beragama yang saat ini marak terjadi. Penyampaian pesan Kamtipmas ini merupakan salah satu program Polres Tapin dalam rangka membekali para pelajar agar mematuhi keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan dengan mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Tapin. Sebagaimana program untuk pembinaan masyarakat, jadi kita melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk masuk ke sekolah untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas. Sasarannya apa aja nih Pak? Sasaran para pelajar ya, para pelajar, khususnya lagi terkait dengan ketertiban berlintas, yang kedua penggunaan obat-obat terlarang ya, seperti narkoba, zenit yang sedang marak di Kabupaten Tapin ini. Jadi kami mulai mengingatkan dari para pelajar untuk bagaimana caranya supaya bisa menghindar dan tidak menggunakan. Selanjutnya juga masalah yang lagi ngetrend saat ini, masalah intoleransi antar umat-umat agama, kami juga sampaikan kepada para pelajar untuk bisa diantisipasi. Ya dari pihak sekolah harus mengingatkan kembali, kan dulu kita, kalau saya, jaman saya dulu ada P4 Pak ya, kalau kita di sini apa sekarang nampaknya Pak? Pelajaran apa itu? PKN. Ya PKN itu harus diingatkan kembali, pendidikan agama, budi pekerti juga sama seperti itu diingatkan kembali masalah toleransi antar umat beragama. Jadi kita tetap senantiasa mengingatkan, mengingatkan lagi. Karena termasuk juga penggunaan-penggunaan media sosial, kan saat ini memang sudah cukup mengkhawatirkan, cukup meresahkan, mengkhawatirkan. Berita-berita sepertinya tidak difilter lagi. Saat ini memang berita-berita itu masuk ke pelajar, masuk ke mana-mana, ke semua kalangan itu. Mereka mungkin membacanya sudah tanpa filter lagi. Akhirnya terpengaruh sama berita-berita yang negatif. Akhirnya mulai timbul rasa-rasa peningguna itu tidak berharansi terhadap sesama lagi. Ini mungkin dari guru khususnya untuk lebih disampaikan, karena guru inilah yang terus melekat di sekolah untuk disampaikan kepada para guru. Adapun dalam menyikapi intoleransi antar umat beragama sendiri, AKBP Zulkifri menghimbau agar pihak sekolah bisa mengingatkan kembali kepada seluruh pelajar sebagai antisipasi dengan melalui pendidikan keluarga negaraan dan pendidikan agama serta budi pekerti yang diajarkan di sekolah. Arief, Tapin TV melaporkan.